Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Jadi, sesuai judul di video ini ya Hari ini, aku mau ajak kalian buat ngeliat Salah satu hotel yang paling instagramable yang ada di Bali Dan, tempat ini udah jadi langganan para selebgram Kalau mereka lagi traveling, dateng ke Bali Tempatnya itu instajenik banget Kita gak usah lama-lama, langsung liat aja hotelnya kayak gimana Let's go! Sekarang ini, aku udah sampai ke dalam hotelnya Sekarang aku mau cekin dulu Banyak orang yang bilang, belum ke Bali kalau belum ke Kutte Soalnya, Kutte masih jadi salah satu destinasi paling ramai dikunjungi di Bali sampai saat ini Nah, itulah kenapa banyak traveler yang masih memilih untuk mencari tempat stay di daerah Kutte Ada yang memilih untuk stay di hotel Karena fasilitasnya yang super duper lengkap Tapi, gak sedikit juga yang memilih stay di hotel Karena harganya yang affordable Tapi, gimana jadinya ya kalau stay di hotel Dengan harga yang murah Tapi, fasilitas yang super duper lengkap serasa kayak di hotel Nah, kurang lebih kayak gitu Sekilas tentang tempat stay yang mau aku review ini Check it out! Oke, sekarang ini aku ada di dalam lobby hotelnya Nama hotelnya itu Karakara Inn Sebenarnya, ini kalau dibilang hotel itu setengah hotel Tapi, dibilang hotel juga setengah hotel Karakara Inn ini both Antara hotel sama hostel Di samping itu, harganya itu juga lumayan terjangkau Untuk kamarnya sendiri Start dari sekitar 100-200 ribuan aja Jadi, cocok banget buat kalian yang traveling on the budget Dan buat para backpacker nih Karena lokasinya juga strategis banget Ada di jantungnya Kutel Di belakang situ, itu langsung ke Kutel Square Dan di depan situ, langsung ke jalan raya Pantai Kutel Wah, mantep banget kan? Satu hal yang paling menarik dari lobby hotelnya ini, teman-teman Coba lihat Aku suka banget dari cara mereka milih warna dari setiap furniturnya Bisa kayak instagenic banget gak sih? Tuh, biasanya salah satu spot yang instagramable Itu adalah mesin cucinya mereka itu Nih, kursinya bisa warna hitam putih kayak gini Terus kemudian ada yang peacock chair warna pink kayak gini Jadi bener-bener kayak colorful banget Di tangga ini, ini adalah salah satu spot yang instagramable Dan sering dipake foto-foto buat tamu yang dateng ke hotel ini Di depannya, resepsionis itu ada namanya welcome board Nah, di sini kalian bisa coret-coret Boleh tulis apa aja Dan kapurnya, kalian bisa minta ke resepsionis Nah, di sini Nah, sekarang aku mau cobain buat nulis Dan sekarang aku mau cekin dulu Kita langsung lihat ke dalam kamarnya kayak gimana Lokasi resepsionisnya persis ada di sebelah welcome board yang tadi Selamat siang, kak Saya mau cekin ya Atas nama Rian Abis cekin, kalian bakal dapet kunci kamar yang bentuknya mirip jam tangan Tujuannya supaya kuncinya gak hilang Dan bisa kalian bawa kemanapun Meskipun kalian renang sekalipun Dan kalian juga bakal dapet 2 voucher breakfast yang bisa kalian tukar dengan makanan besok pagi Antara jam 6 sampai jam 11 Aku dapet kamar di 320 Dan lokasinya ada di lantai 3 Tapi sebelum kesana, coba lihat deh interior liftnya Weee, liftnya aja keren banget coba lihat So fancy I'm so fancy Jadi sekarang ini aku sudah ada di lantai 3 Aku lagi nyari kamarku 320 Ini 319 Dan wah ini dia 320 320 Let's go Ini kamarku tipe yang The Camper Plus Jadi kapasitasnya untuk 2 orang Dan sekarang aku mau kasih lihat ke kalian Kira-kira di dalam isinya ada apa aja Jadi ini pintu kamarnya aku buka aja Supaya cahayanya lebih banyak masuk Jadi gambarnya lebih terang Dan disini bednya ada 2 ya Kalau biasanya di hotel-hotel itu twin bed itu Spring bednya itu jajer ya Maksudnya jajer gimana sih? Bersebelahan Kalau yang disini itu formatnya vertikal teman-teman Jadi satu di bawah, satu di atas Nah ini seperti bisa kalian lihat Sedangkan untuk tangganya ada disini Jadi buat yang naik ke atas bisa lewat sini Untuk yang di bawah sama yang di atas Itu ukuran ranjangnya sama Nah aku mau lihat nih Disini ada apa aja nih Oke disini kita dapet goodie bag ya Ini lucu sih Tulisannya life is a bitch Kara-kara ini Oke Terus kemudian disini juga ada handuk Yang udah dibentuk cakep banget Bentuknya angsa Terus kemudian kita lihat yang disebelah sini teman-teman Di sisi yang sini Kalian bisa lihat Disini ada TV ya Udah jelas Disini juga ada meja Buat kalian naruh laptop Buat kalian kerja Dan disebelah sini Itu bisa kalian pake buat naruh koper Dan disebelah sini ada mini bar Mini bar Kalian bisa taruh minuman dingin Dan segala macem Dan ini cukup dingin ya Lokasnya Oke disini ada kursi Dan disini juga ada colokan Kalian bisa lihat disini Ada colokan Terus disebelah sini juga ada telepon Terus yang disebelah atas ini Kalian dapet Dua botol mineral water Ukuran 330 ml Terus kemudian Water heaternya juga Ada Gelas Dua buah Disini juga ada tisu Dan disini ada Laundry bag Ya Di atas ada AC ACnya cukup dingin ya Jadi ini aku baru masuk ke ruangannya Jauh udah dingin banget Bahkan sampai ke kamar mandinya Tadi aku cek juga dingin banget Kita langsung masuk ke kamar mandinya Let's go Nah ukuran kamar mandinya sendiri Lumayan besar ya Kalo menurut aku Jadi mungkin sekitar setengah ukuran kamarnya Dan disebelah sini ada Shower room Jadi Kalian mandinya disebelah sini Sudah ada shampoo dan shower gel Atau sabun Jadi kalian meskipun Gak bawa shampoo atau sabun Disini udah disediain Disini juga showernya udah air panas sama air dingin Terus kemudian disini ada closetnya Closetnya di tengah-tengah ya Terus kemudian disini ada kaca yang gede banget Disini ada Washtafelnya juga Ada tempat sampah Terus Tisu toilet Disini ada kesetnya juga Dan disini bisa dipake buat tempat naruh ke anduk Padahal disitu juga ada tempat naruh ke anduk Sudah disediain di masing-masing bednya Tapi disini udah disediain lagi Untuk tempat naruh ke anduk Dan disini juga ada hair dryer Sama Toilet amenitis lainnya Ini sikat gigi Kemudian ada sisir Dan Cotton bud Satu hal yang aku appreciate banget ya Dari kara-kara itu adalah Desain kemasannya itu loh Niat banget gak sih? Dan ini bisa kalian bawa Abis kalian pake jangan ditinggal disini Kalian boleh bawa pulang Dan kalian ambil Sekarang ini aku ada di ranjang yang bagian atas Ini aku duduk normal ya Dan jarak antara aku sama ceiling atau plafon Itu deket banget sih Jadi cuma sekitar 5 cm-an Tapi masih oke Ini gerak-gerak gak nyangkut sih kepalanya Dan yang di atas ini ukuran kasurnya sama kayak di bawah Mungkin kalau aku kira-kira mungkin sekitar 90 cm ya Kayak spring bed untuk satu orang aja Kalau duduk di atas biasanya orang takut karena takut jatuh Tapi disebelah sini kalian gak usah khawatir Karena disini ada railingnya Dan ini railingnya cukup kuat sih Nih Kuat kan dia Jadi dia nempel ke sana langsung Jadi kalian gak usah khawatir Walaupun kalian tidur di atas Bakalan tetep safety Jadi walaupun ranjangnya itu disusun secara vertikal Ketika yang tidur di atas itu goyang-goyang kayak gini Ini aku goyang-goyang ya Tapi yang di bawah itu tetep tenang teman-teman Jadi gak ikutan goyang ranjangnya Jadi sturdy ya Oke jadi ranjangnya cukup kokoh gitu Terus kemudian disebelah kanan sini Ada colokan Ada USB Dan colokan untuk elektronik lain Kemudian disini juga ada saklar Kemudian disitu ada hanger untuk jemuran handuk Jemuran handuk untuk yang tidur di atas Sama yang tidur di bawah Itu masing-masing ada sendiri Di atas ini juga ada untuk safety Pemadam kebakaran dan segala macam Juga ada meja kecil Ini untuk naruh handphone kalian yang di cas Dan disini juga ada lampu bacanya Tuh Masa kecil kurang bahagia Untuk bantalnya sendiri lumayan empuk Dan kalian dapet dua piece Tuh Disini juga ada selimutnya Kasurnya juga lumayan empuk Dan Semang bednya bersih banget Jadi langsung pengen tidur Oh iya satu hal lagi nih Jangan sampai ketinggalan Kalian kalau stay disini Bakalan dapet sandal kayak gini Yang sebelah kanan warnanya merah Yang sebelah kiri warnanya kuning Tapi kalian bakal dapet dua pasang Nah yang satunya kebalikannya warnanya Cuci ya Wah Enak banget Jadi kalau misalkan kalian tidur Nanti tinggal matikan Nah Lampunya kayak gini Eh sorry Nah ya kayak gini Dan kalau kalian masih merasa terlalu terang Kalian bisa tutup tirainya Nah tuh Langsung gelap kan Next Sekarang aku mau ajak kalian buat keliling Di sekitar hotel ini Dan kita lihat Ada fasilitas apa aja Yuk Ini aku masih jalan Di sisi lorong satunya Dari hotel kara-kara ini nih Salah satu spot Instagramable lainnya Adalah di lorong ini teman-teman Dan juga di depan kamarnya kayak gini Colornya itu Instagramable banget lah pokoknya Dan sekarang Aku mau lihat situasi pool Atau kolam renangnya Nah sekarang ini Aku ada di lantai duanya Dan persis di belakang aku situ Itu kolam renangnya teman-teman Karena besok aku rencananya Planenya buat renang Jadi untuk sekarang Kolam renangnya Aku gak perlu bahas terlalu panjang dulu ya Jadi aku bakal bahas besok Oke sekalian aku juga mau renang Oh iya Untuk wifi di hotel ini Signalnya bagus banget Hampir di seluruh sudut hotel Tercover dengan baik Untuk speed wifi-nya Di sini Aku baru aja tes Speednya standar sih ya Jadi cuma 2 Mbps Dan untuk downloadnya Speednya kurang lebih sama Sekitar 2 Mbps aja Tapi seperti yang bisa kalian lihat Untuk streaming Lancar banget Nah turun dari kolam renang yang di atas itu Naik lewat tangga sini Kalian bakal nemuin Karavan ini Yang keliatan mencolok banget kan Kalau dari pintu masuk di bawah situ Ini adalah Bar teman-teman Kara-kara bar Jadi di sini kalian bisa Beli minum Nggak cuma di lantai 2 Tapi di lantai 3 Juga full of entertain Di sini selain ada BBQ deck Ada beberapa games Yang bisa kalian mainin Biar nggak bosen Kayak jingah Tenis meja Sama dart games kayak gini Dan beginilah suasana hotelnya Ketika malam hari Lampu neonnya pada nyala Jadi makin cakep Dan resepsionisnya Juga jadi rame Karena banyak yang baru check in Tapi aku lebih pilih Buat nonton TV aja Karena di sini ada TV kabelnya Jadi nonton Star Wars Sambil leyeh-leyeh Dan siapin tenaga Buat bangun besok subuh Halo guys Good morning Selamat pagi Di sini mataharinya Baru aja bersinar Sekarang mataharinya Lagi bagus-bagusnya nih Lagi jam tujuan Dan rencananya nanti Mungkin sekitar jam 9 Aku mau renang Tapi sekarang Aku mau breakfast dulu Ke bawah Aku mau kasih liat ke kalian Kayak gimana breakfastnya Di kara-karain Tempat breakfastnya Ada di lobby Didekat resepsionis yang kemarin Menu breakfastnya Ada tiga pilihan Grab and go International Dan Asian Pertama Pertama kalian pilih menu Mana yang mau kalian makan Nah disini aku pilih Yang internasional aja Kemudian Kalian bawa Ke petugasnya Di kara-karak cafe Dan kupon kalian Akan disobek separuh Nomor kupon kalian Akan dipanggil di screen ini Ketika makanan kalian Udah siap Untuk kalian ambil Ini nih Makanan aku Sekilas Mirip sama American breakfast ya Isinya ada White toast Baked tomato Mixed lettuce Sausage Omelette Boiled potato Dan terakhir Diberi dressing Olive oil By the way Coba kalian lihat Platingnya bagus banget ya Dan dessertnya Kalian juga bakal dapet Papaya Semangka Dan melon Untuk minumannya Kalian bisa racik sendiri Disitu ada teh Tamarin Infused water Dan lain-lain Soal taste makanannya Not bad ya Menurut aku Dan disini Self-service Jadi setelah kalian makan Jangan lupa Treynya dikembalikan Ketempatnya Habis harapan Waktunya Renang Rambut bang Rambut Terus Masa gue renang Pake topi Pengalaman aku renang disini Kolamnya Gak terlalu dalem Dan Gak terlalu besar juga Jadi Lebih kayak Tempat buat chill Main air Dan seru-seruan aja Di kolamnya Udah disediain Selucuran Sunbed Sofa Hemek Kursi rotan Dan pelampung Coba liat pelampungnya Unyu-unyu bingit kan I've been doing this More than you You ain't got Come on Chill out You ain't got the answers Dan jangan lupa Buat foto sama pelampungnya Dari atas lantai 3 Biar dapet angle Kayak gini Oke guys Segitu dulu Review aku Untuk Kara-Karain Overall hotelnya Keren banget Aku suka banget Sama kamarnya Aku suka banget Sama desainnya Grafis di hotelnya Keren banget Banyak corner-corner Yang sangat Instagenic banget Dan hotel ini Wajib banget Buat kalian coba Dan kunjungin Kalau kalian dateng ke Bali Walaupun ya Ada sedikit Kekurangan di beberapa hal Tapi Menurut aku itu Sama sekali tidak Mengurangi Rekomendasi aku Secara keseluruhan Dari Kara-Karain Oke Mungkin segitu dulu Untuk video aku kali ini Thank you banget Buat kalian yang udah nonton video ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan Tempat stay Atau tempat jalan-jalan Yang ingin aku review Tinggal kalian komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin Nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian jadi yang pertama Dapet notifikasi Ketika aku upload video baru Follow juga instagram aku Di Adoptomatravel Untuk dapetin update-update Seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Ciao Sampai jumpa